Menteri BUMN menunjuk 6 orang pejabat sebagai pelaksana tugas Direksi Garuda Indonesia. PLT Direksi akan bertugas selama 45 hari sampai digelarnya RUPS. Ya, sementara itu Serikat Karyawan Garuda Indonesia mengaku tetap solid dan akan berkonsentrasi untuk tetap menjalankan operasional serta memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen. Kementerian Badan Usaha milik negara BUMN menunjuk 6 Direksi Sementara PT Garuda Indonesia. Direksi Sementara ini memiliki tugas untuk memperbaiki kinerja Garuda Indonesia sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPS LB. Daftar Direksi Sementara Garuda Indonesia yaitu Fuad Rizal sebagai PLT Direktur Utama, Pikri Ilham Kurniansyah sebagai Direktur Niaga, Tumpal Manumpak Hutapea sebagai Pejabat Direktur Operasi, Muhtaris sebagai Direktur Teknik dan Layanan, Josep Dajud Katendean sebagai Pejabat Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha, serta Kapten Arya Perwira Adik Sana sebagai Direktur Human Capital. Yang lalu biarlah berlalu, padahal kita sama-sama, saya juga nanti akan mungkin ada sering suai-suai dengan karyawan, bersama dengan rekan-rekan PLH Direksi sekalian. Untuk kita bisa bekerja sama lebih baik lagi ke depannya, untuk kita bisa jadi satu lagi, semuanya hanya untuk Garuda Indonesia ke depannya. Sementara itu, Serikat Bersama Karyawan PT Garuda Indonesia angkat bicara, menyikapi informasi yang berkembang setelah terungkapnya penyelundupan barang mewah di bagasi pesawat Garuda. Serikat Karyawan Garuda Indonesia yang terdiri dari Badan Pengurus Asosiasi Pilot Garuda, Serikat Karyawan Garuda dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia, menyampaikan lima poin pernyataan sikap kami siang. Saya bersama-sama seluruh karyawan Garuda Indonesia tetap berkomitmen akan memberikan layanan terbaik dengan menjaga personal tetap mengutamakan keselamatan penerbangan. Berterima kasih kepada semua pihak yang terus memberikan dukungan dan selalu setia menggunakan layanan Garuda Indonesia. Kasus PT Garuda Indonesia sendiri berawal dari terkuaknya penyelundupan kendaraan bermotor merek Harley Davidson, sepeda motor Brompton, serta tas mewah yang menyeret nama Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Igusti Ngurah Aksara Danadiputra. Tim Liputan Transmedia Tim Liputan Transmedia